Halo, what's up? Kembali lagi dengan saya, Faisal Chandra di channel ini Saya akan coba membuat tutorial kali ini tentang bagaimana menggabungkan beberapa harddisk menjadi satu device Oke, kita sekarang ke layar Oke, pertama-tama jika kita ingin menggabungkan beberapa harddisk menjadi satu Kita membutuhkan lebih dari satu harddisk Kita klik add filter machine setting Lalu kita add Kita next Next lagi Nah, disini saya maksimum disk size-nya 1GB ya Kita next Finish Lalu kita klik add lagi Kita next Next lagi Ya, disini juga di disk 2-nya saya menggunakan maksimum base-nya 1GB Oke, next Lalu finish Kita klik ok Ya, kita sekarang klik power on disk virtual machine Ya, saya disini menggunakan software firmware Virtual Machineware Yang ke-11 Yaitu di mana kita dapat membuka beberapa sistem operasi secara bersamaan Ya, jika kita ingin melihat disk yang telah kita pasang sudah terkoneksi ke dalam PC atau laptop kita Kita bisa klik disk management Oke, kita bisa kita lihat disk 1 dan disk 2 sudah terpasang Ya, jika kita ingin menggabungkan beberapa harddisk menjadi satu device Maka kita harus meng-convert tipe dari harddisk tersebut Disini disk 1 dan disk 2 masih basic tipenya bisa kita lihat Kita harus meng-convert-nya ke tipe dynamic Kita dengan cara kita klik kanan di disk 1 Lalu convert to dynamic disk Ya, kita centang disk 2-nya Lalu kita klik ok Ya, disini tipenya sudah berubah menjadi dynamic Bisa kita lihat Di fitur dynamic ini Kita bisa melakukan span volume, strip volume, dan mirror volume Di mana span volume Contohnya, jika kita mempunyai disk 1 itu 33 dan disk 2 35 giga Maka kalau kita menggunakan span volume Yaitu menggabungkan 2 disk Dari disk 1 yang kamu ambil itu 33 dan disk 2 yang kamu ambil 35 giga Maka ketika digabung Maka ketika digabung memakai span volume Disk menjadi 75 giga Nah, jika strip volume Ini strip volume dan span volume itu sama-sama menggabungkan Tapi Tapi hasilnya berbeda Jika strip volume itu menggabungkan 2 disk Disk 1-nya 30 giga Maka disk 2 pun 30 giga Tidak 35 giga di disk 2-nya Karena strip volume akan menggunakan jumlah disk yang lebih kecil Dari disk 1 dan disk 2 Jadi total disknya akan menjadi 60 giga Oke, disini ada mirror volume Mirror volume itu adalah disk penyimpanan untuk menyimpan salinan data dari disk lain Misalnya disk 2 menyalin isi dari disk 1 Tetapi, jadi bila hard disk 1 rusak Maka hard disk 2 akan secara otomatis membackup data dari disk 1 tersebut Oke, pertama kita lakukan span volume Kita klik span volume Lalu kita next Kita klik disk 2-nya Kita add Ya, disk ini disk 1-nya saya ubah menjadi 200 MB Disk 2-nya juga 200 MB Kita next 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 Finish Ya Jika warnanya sudah menjadi ungu Maka ini tanda kita berhasil melakukan span volume Sekarang kita coba strip volume Kita klik strip volume Kita next Kita klik disk 2-nya Kita add Ya Disini saya disk 1-nya 250 Maka disk 2 secara otomatis Mengikuti disk 1 250 MB juga Lalu kita next Kita next 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 Dan finish Ya Jika warnanya sudah menjadi mungkin biru kehijauan ya Ini berarti kita telah berhasil melakukan strip volume Oke Kita Lanjutkan Kita coba mirror volume Kita klik mirror volume Kita next Kita klik lagi disk 2 Kita add Ya Saya menggunakan Kita menggunakan kapasitas 40 MB saja Kita coba next Kita next lagi Next Finish Ya Jika sudah berwarna merah agak gelap begini Berarti Kita telah berhasil melakukan mirror volume Oke Sekian Dari saya Kita kembali Ke Gambar saya Oke Yuk Gimana Apakah kalian sudah mengerti Tentang cara menggabungkan beberapa harddisk Menjadi satu device Jika belum Tonton lagi aja video yang tadi oke Sekian Dari saya Jangan lupa like Comment And subscribe Bye Bye